Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Bonsai Pemula Flores dengan saya Maxi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat dan mengenal pohon legundi di alam liar secara langsung teman-teman pohon legundi atau yang dikenal dengan nama latin vitex trifolia ini lebih dikenal sebagai obat herbal kalau di daerah saya teman-teman dan di daerah saya pohon legundi ini dikenal dengan nama voing dan pohon legundi ini merupakan salah satu tanaman yang bisa dijadikan bonsai ciri khas daun legundi ini seperti ini teman-teman berbentuk dan majemuk dengan 1-3 anak daun dan yang paling berbeda dengan tanaman lain yaitu saat kita mengucek daun legundi ini kemudian kita hirup, daunnya akan beraroma sangat segar dan saya pikir aroma daun dari pohon legundi ini mirip dengan aroma minyak telon bentuk daunnya bulat lonjong dan permukaan daunnya agak halus bagian bawah daun biasanya berwarna putih kelabu sementara itu bentuk buah pohon legundi seperti ini buahnya bulat kecil dan bertandan dan biasanya di dalam buah seperti ini terdapat biji yang bisa dijadikan untuk pembibitan atau proses semai warna batang pohon legundi ini seperti ini teman-teman berwarna coklat dan kalau saya perhatikan sekilas warna batangnya ini agak mirip dengan batang pohon lam toro dan kalau saya perhatikan model percabangan pohon legundi di alam liar ini cabangnya selalu muncul saling berhadapan dan membentuk sudut dari batang utamanya seperti ini dan mungkin ini merupakan ciri khas lain dari pohon legundi ini teman-teman sementara batang yang paling tua saya bisa temukan disini teman-teman batangnya bersisik seperti ini mungkin karena faktor umur pohonnya sehingga batangnya seperti ini cara untuk membudidayakan legundi ini bisa dengan cara steak dan biasanya cukup mudah hidup kalau hanya dengan steak dan selain dengan steak kita bisa juga dengan cangkok dan semai biji dan teman-teman pohon legundi ini merupakan salah satu pohon yang sangat bermanfaat mulai dari akar batang sampai daunnya semua bisa dijadikan sebagai obat herbal dan sangat beruntung apabila kita membudidayakan pohon legundi ini karena di samping kita dapat bonsai legundi kita juga bisa mendapat manfaat lain dari tanaman legundi ini oke teman-teman sekian dulu dari saya maksi mengenai pohon legundi di alam liar semoga hal-hal yang kami bagikan disini bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol subscribe like dan bagikan pada video ini selamat menikmati